Hello semua, balik lagi bareng gue Viannave dan seperti biasa gue bakal bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload jadi selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue dan untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian penasaran sama episode-episode sebelumnya atau session-session sebelumnya yang pernah gue rilis kalian cukup dengan mengklik channelnya lalu pilih opsi playlist disitu ada playlist session 4, session 5 dan session 6 yang sekarang lagi gue rilis oke dan tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya Fama yang menyarankan kepada Shoyan untuk membawa Guhe dalam aula pil milik alian Siam Guhe yang mengetahui alasan mereka bertemu dengannya sekarang dia lalu berkata bergabung dengan alian Siam lupakan saja aku cukup bahagia dengan kehidupanku saat ini aku tidak akan bergabung dengan vaksin besar itu ucap dari Guhe Fama lalu berkata bukankah kamu berharap untuk memasuki menara pil untuk berlatih potensi aula pil saat ini jauh lebih besar jika kamu bergabung kemungkinan harapan ini tidak akan sulit untuk dicapai di masa depan ucap dari Fama Guhe lalu berkata kembali orang tua anda bisa tidak perlu menggunakan itu untuk menggodaku apakah anda benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki jalan sendiri untuk memasuki menara pil ucap dari Guhe Shoyan lalu berkata Grandmaster Guhe meski begitu kamu tampaknya tidak terlalu tertarik dengan asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain bukan kenapa kamu tidak mempertimbangkan alian Siam apakah karena masalah diantara kita berdua ucap dari Shoyan Guhe lalu menjawab sepertinya kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan alian Siam ya ucap dari Guhe dengan kemampuan pemurnian obat Grandmaster Guhe tentu saja aku ingin kamu bergabung saat ini ucap dari Shoyan bisa saja aku bergabung tetapi kamu harus menyetujui persaratan dariku ucap Guhe bolehkah aku tahu apa syaratnya ucap Shoyan lakukan pertandingan pemurnian obat denganku aku akan bergabung dengan alian Siam jika kamu menang bagaimana menurutmu ucap Guhe ketua fama lalu berkata bagaimana jika syarat darimu itu kita ganti saja aku kira sudah jelas ketua Shoyan akan kalah darimu dalam hal kemampuan pemurnian obat ucap fama Guhe lalu berkata sejak aku dikalahkan olehnya saat itu aku sudah berhenti meremehkan orang lain bagaimana bisa anda sekarang meremehkan ketua alian Siam Shoyan bagaimana menurutmu bertandinglah denganku jika kamu menang aku akan bergabung dengan alian Siam jika kamu kalah berhentilah menggodaku lagi ucap Guhe karena Grandmaster Guhe memiliki pemikiran seperti itu aku akan menyetujui persaratan darimu tetapi aku harap kamu tidak akan beralasan lagi untuk menolakku setelah aku menang ucap Shoyan Guhe lalu berkata kamu menang belum ada seseorang alkemis di dalam kekaisaran Jiamah yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun ini ucap Guhe kalau begitu silahkan masuk ke ruangan pemurnian obat milikku Pak Tua Fama kalian semua bisa menunggu disini Liu Qing jaga mereka ucap dari Guhe orang tua menurut kamu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang ucap Hai Bodong saat ini Fama lalu menjawab secara realistis kemampuan Guhe jauh di atas Shoyan dalam hal ini namun si kecil Shoyan bukanlah orang biasa dia selalu penuh dengan kejutan ucap Fama Liu Ling lalu berkata aku jadi penasaran dan ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru saat ini ucap Liu Ling yang menemani mereka pertandingan ini berlanjut selama dua hari penuh tidak ada orang di luar yang tahu pertandingan seperti apa yang dialami oleh Shoyan dan Guhe selama periode waktu ini waktu berlalu Shoyan pun dan Guhe keluar dari ruangan pemurnian obat siapa yang menang ucap Fama Shoyan dan Guhe tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang dari pertandingan ini tetapi Guhe berbicara bahwa dia akan membawa Liu Ling pergi ke ibu kota untuk bergabung dengan Alian Sian besok dengan Guhe bergabung dengan Aulapil Alian Sian kekuatan Alian Sian menjadi lebih besar setelah Guhe bergabung menjadi semakin banyak alkemis dan ikut bergabung ke Alian Sian saat ini sudah satu bulan setelah Guhe bergabung dengan Alian Sian Shoyan menerima surat burung pembawa pesan kekaisaran dari kekaisaran Changyun di dalam surat itu tertulis seseorang dari Hall of Soul telah muncul cepat datang ke sini isi dari surat tersebut Shoyan dengan cepat mencari Shioding dan yang lainnya dia menjelaskan situasinya kepada mereka secara terinci dan mereka terkejut ketika mendengar bahwa Shoyan akan meninggalkan kekaisaran Jiangma tapi jelas mereka tidak bisa menanya lalu Shoyan mengajak Jiang untuk pergi menemaninya dan dia berniat untuk membawa Ratu Medusa juga Shoyan pun lalu pergi ke kompleks suku manusia ular dia lalu berkata teman-teman dari suku manusia ular aku ingin bertemu dengan Ratu Medusa bisakah kalian mengantarku menemuinya ucap dari Shoyan kepada beberapa ahli dari suku manusia ular pemimpin suku ular sedang bersemedi jika anda ingin melihatnya silahkan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu hanya dia dan beberapa tetua dari suku yang bisa memasuki ruangan itu ucap seseorang ahli manusia ular Shoyan lalu berkata komandan pertama ya komandan pertama suku manusia ular adalah orang terkuat kedua di suku manusia ular tetapi Shoyan belum pernah bertemu dengannya kalau begitu bisakah kalian mengantarkanku kepadanya ucap Shoyan lalu orang-orang dari suku manusia ular mengantarkan Shoyan bertemu dengan komandan pertama Shoyan tenanglah aku akan membantumu memukulisi komandan pertama jika dia berani macam-macam kepadamu ucap dari Shoyan sudah lah jangan membuat keributan disini kalau kamu membuat masalah aku tidak akan mengajakmu lagi ucap Shoyan kalau kamu tidak mengajakku ya sudah lah aku tinggal pergi sendiri kemanapun yang aku mau ucap dari jian setelah beberapa lama Shoyan pun sampai di tempat komandan pertama manusia ular tuan komandan pertama Shoyan dari aliansian meminta untuk bertemu dengan ratu medusa ucap manusia ular yang mengantarkan Shoyan Shoyan kamu adalah Shoyan itu ucap dari komandan pertama Shoyan mengangguk tetapi tiba-tiba komandan pertama melancarkan serangan ke arah Shoyan bang 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 dua demu dua demu kukulan sang komandan berhasil ditahan oleh zian dengan tangan kecilnya Shoyan lalu berkata jika kamu menyerangku lagi sebaiknya kamu bersiap untuk terbaring di ranjang selama beberapa bulan ucap Shoyan lalu Shoyan memamerkan Grand Lotus Core Flame di telapak tangannya yang terbuka melihat itu semua nyali sang komandan pertama pun menjadi menciur bocah kamu benar-benar layak menjadi ketua alian siap ucap sang komandan sekarang dia mulai percaya desas-desus di suku ular bahwa Shoyan mampu mengalahkan seseorang elit dozong lalu Shoyan berkata aku tidak ingin bertarung denganmu tolong sampaikan saja pesanku kepada ratu Merisa kalau aku datang ucap Shoyan komandan pertama lalu menjawab pemimpin suku ular sedang melakukan semedi tidak ada yang bisa mengganggunya saat ini ucap dari komandan pertama Shoyan lalu menjentikan jarinya dan tiba-tiba Grand Lotus Core di tangannya tiba-tiba terbang ke arah sang komandan melihat itu semua sang komandan lari terbirit-birit tetapi kemanapun dia pergi Grand Lotus Core Flame-nya tetap mengikutinya Shoyan tolong hentikan ini ucap sang komandan pertama lalu Shoyan berkata jadi bisakah komandan pertama membantuku menyampaikan pesanku ini sekarang ucap dari Shoyan baiklah baiklah tapi tolong hentikan dulu ini ucap dari komandan pertama seketika Lotus Core Flame pun menghilang komandan pertama lalu berkata tunggulah disini sekitar 10 menit setelah komandan pertama pergi ratu Medusa pun muncul di hadapan Shoyan kenapa kau sampai mencariku kesini ucap dari ratu Medusa hello kacailin jian melompat kegirangan ketika dia melihat ratu Medusa muncul kacailin orang botak ini berani menyerangku barusan jika jian belum naik ke kelas doang kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu ucap jian sambil menunjuk ke kepala komandan pertama yang botak tutu orangnya dia yang tadi berani memukulku ucap dari jian kepada ratu Medusa pemimpin suku ada kesalahpahaman dalam hal ini aku hanya ingin menguji kemampuan Shoyan dan tidak bermaksud untuk menyerang gadis kecil yang lucu ini ucap komandan pertama ratu Medusa lalu berkata Shoyan adalah tamu suku manusia ular yang telah diakui oleh para sesepuh berani beraninya kau menyerangnya kamu aku hukum penjara di gua ular dan jangan pernah berani keluar sebelum satu bulan ucap ratu Medusa komandan pertama tidak berani melawan dan hanya bisa menganggung jadi apa urusan datang kesini Shoyan ucap ratu Medusa lalu Shoyan menjawab aku ingin meminta bantuanmu dokter pri kecil telah mengirimkan informasi kepadaku bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari hall of Seoul di kekaisaran Jongyun ucap Shoyan apakah ada informasi lain tentang orang itu misalnya kekuatannya ucap ratu Medusa tidak ada tetapi aku pikir kekuatannya setara dengan kita berdua ucap Shoyan itu kan baru anggapan jujur saja aku masih belum percaya dengan dokter kecil itu apalagi sekarang kita akan memasuki kekaisaran Jongyun tempat itu adalah wilayahnya mungkin saja dia mempermainkan kita atau menipu kita ucap ratu Medusa Cailin percayalah kepadanya ucap Shoyan baiklah karena kamu sangat mempercayanya aku akan melakukan apa yang kamu katakan kita lihat saja nanti ucap ratu Medusa saat ini ada yang sadar gak biasanya kalau merintah-merintah ratu Medusa itu dulu Shoyan itu selalu mengiming-imingi atau ada perjanjian tek-tek pengek sekarang gak pake perjanjian jadi hubungan yang harmonis udah mulai gimana gitu ya udah mulai agak-agak gitu lah paham lah paham pasti paham yuk lanjut tiba-tiba Shoyan terkejut saat melihat ratu Medusa mengangkat tangannya dia melihat ada bekas luka di tangannya apakah kamu terluka apa yang terjadi ucap Shoyan ini hanya luka kecil aku tidak apa-apa luka ini disebabkan oleh binatang ajaib yang mencakarku karena kecerobohanku saat bertempur dengannya ucap ratu Medusa kenapa kamu tidak meminta bantuanku ucap Shoyan aku tidak ingin merepotkanku jadi kapan kapan berangkat ucap ratu Medusa secepatnya ucap Shoyan kalau begitu tunggu aku sebentar aku akan membahas beberapa masalah dalam suku manusia ular setelah itu mari kita pergi ucap ratu Medusa Shoyan lalu berkata terima kasih tayangku Cailin ucap dari Shoyan anggap saja ini sebagai hadiah karena kamu telah membantuku memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi ucap ratu Medusa setelah itu ratu Medusa pergi ke pertemuan suku manusia ular hanya dalam setengah jam ratu Medusa sudah menyelesaikan urusannya di ruangan pertemuan suku manusia ular kemudian Shoyan dan ratu Medusa Jian pun pergi ke kaisaran Chongyun setelah melewati perjalanan yang lumayan memakan waktu mereka mulai mendekati tujuan mereka yaitu kekaisaran Chongyun sebentar lagi kita akan sampai di kekaisaran Chongyun mulai sekarang kita harus berhati-hati ucap dari Shoyan baiklah ucap Jian dan ratu Medusa ratu Medusa memandang Jian di sampingnya dia merasa sedikit ragu apakah kamu yakin kita harus membawa ziang perjalanan kekaisaran Chongyun ini sangat berbahaya ucap ratu Medusa kacailin aku ingin ikut bersama kalian aku bisa mati kebosanan kalau harus tetap berada di kekaisaran Jian Mak ucap Jian Shoyan lalu berkata tenanglah kamu jangan meremehkan gadis kecil ini dia juga seorang ahli elit doang dengan kekuatannya dia bisa saja membantu kita dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik lalu ratu Medusa berkata baiklah kalau begitu tapi kamu tidak boleh nakal kamu tidak boleh menyentuh apapun tanpa izinku disana banyak racun yang berbahaya ucap ratu Medusa baiklah baiklah kacailin terbaik ucap dia kalau begitu ayo kita terbang lebih cepat lagi markas besar sekte racun terletak di tengah kota kekaisaran Chongyun masih ada jarak yang lumayan jauh untuk sampai ke tempat itu baiklah ucap ratu Medusa singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran Chongyun mereka sedikit merubah penampilan mereka untuk menyamar agar tidak dikenali oleh para ahli di sana Hyoyan lalu berkata aku tidak menyangka kota sebesar ini bisa dikendalikan oleh sekte racun sepertinya reputasi sekte racun di dalam kekaisaran Chongyun lebih hebat dan lebih besar daripada aliansian di dalam kekaisaran jangma ucap dari Hyoyan itu karena taktikmu tidak sekejam dokter prikecil jika saja kamu membunuh semua orang yang tidak mau bergabung dengan aliansian pasti kekaisaran jangma bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian ucap ratu Medusa Hyoyan yang mendengar ini dia hanya tersenyum lalu ratu Medusa berkata kembali apakah kita perlu memasuki kota ucap ratu Medusa tidak perlu kita hanya perlu menunggu dia disini dia pasti akan segera tiba ucap dari Hyoyan semoga yang datang bukan sekelompok ahli dari sekter racun ucap ratu Medusa yang sepertinya dia masih juga belum percaya kepada dokter prikecil beberapa saat kemudian lalu tibalah dokter prikecil dan dia berkata maaf aku benar benar minta maaf sekter racun sedang mendiskusikan sesuatu barusan jadi aku datang sedikit terlambat ucap dari dokter prikecil dokter prikecil sedikit tertawa ketika melihat penyamaran mereka yang menurutnya terlihat aneh penyamaran kalian lucu sekali apalagi kamu ratu Medusa kamu benar benar terlihat jelek ucap dari dokter prikecil dengar itu siayan langsung bergumam dalam hatinya aduh kawat nih ribut lagi nih mereka berdua aduh mendengar hal tersebut ratu medusa dan dokter prikecil saat ini mulai pertengkaran ala ibu-ibu arisa apa kamu bilang ucap ratu medusa ya kamu pantas berpenampilan seperti itu sangat jelek ucap dari dokter prikecil ye 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 itu sensor sensor omongan ibu-ibu kan begitu biasanya itu begitu sensornya ya siayan yang merasa pusing mendengar kalimat-kalimat yang araraneh dia lalu berkata hello bisakah kalian diam ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar ucap dari siayan dengan serempak keduanya lalu berkata diam kau jelek dokter prikecil apakah kamu sudah mempunyai informasi tentang orang dari hal of soul itu ucap dari siayan wey sudah lah jangan bertengkar ini bukan waktunya untuk bertengkar aku jauh-jauh kesini untuk mencari informasi tentang orang dari hal of soul tersebut ayolah berhenti lah aku beliin martabak manis mau gak oh iya mau oke 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 kita fokus dokter prikecil lalu berkata iya ada seseorang dari hal of soul telah datang mencariku lagi saat aku kembali ke kaisaran jongyun tetapi dia tampaknya sedikit marah kepadaku karena tidak menangkapmu dia lalu pergi setelah itu tapi aku diam-diam mengikutinya ucap dari dokter prikecil seperti apa kekuatannya ucap sioye dokter prikecil lalu berkata yang jelas dia tidak lebih lemah dariku kalau tidak dia tidak mungkin berani bertindak arogan di depanku saat itu ucap dari dokter prikecil jika kita bertiga bekerja sama kita mungkin bisa mengalahkannya ucap dari sioyen memang tidak akan merepotkan bagi kita bertiga untuk melawannya jika dia sendirian masalahnya adalah orang dari hal of soul ini mempunyai hubungan dengan sebuah vaksi jika kita melakukan sesuatu kepadanya kemungkinan besar kita akan berkomplik dengan vaksi itu tersebut ucap dari dokter prikecil lalu sioyen berkata bukankah beberapa vaksi master racun telah dihancurkan oleh sekter racun ucap dari sioyen memang begitu tetapi masih ada vaksi gerbang 10.000 kali jengking vaksi ini dipimpin oleh seorang lelaki tua yang namanya sangat terkenal di dalam kekaisaran choyen aku pernah bertarung dengannya dia sangat merepotkanku ucap dari dokter prikecil gerbang 10.000 kali jengking ini juga memiliki cukup banyak ahli meskipun mereka lebih suka tidak ikut campur dalam masalah kekaisaran tetapi mereka punya banyak anggota di dalam kekaisaran jengma ucap dokter prikecil lagi karena dia memanggil mu kesini wajar saja dia sudah punya rencana coba kita dengarkan dulu apa rencananya ucap dari ratu medusa sejak dulu konflik antara gerbang 10.000 kalah jengking dan sekter racun jarang sekali terjadi tetapi belum lama ini kami menangkap seseorang dari 10.000 gerbang kalah jengking dan mengetahui darinya bahwa vaksi ini telah berniat menyerang sekter racun dan orang dari hal op seolah yang telah memprovokatornya kalau tidak orang tua itu tidak akan berniat seperti itu ucap dari dokter prikecil setelah mendengar ini sekter racun telah memutuskan untuk lebih dulu menyerang kami akan melenyapkan sekte gerbang 10.000 kalah jengking sebelum mereka bisa menyerang balik dan dengan ditambahkan bantuan kalian aku rasa hal ini akan menjadi lebih mudah ucap dari dokter prikecil mendengar hal ini ratu medis selalu tertawa kalian tadi dengar sendiri kan perang ini hanya ingin memanfaatkan kita ucap ratu medis hey ratu medis kamu sungguh berlebihan jangan pikir aku takut kepadamu jika kamu pikir aku menyuruh kalian datang kesini hanya untuk dimanfaatkan kalian mulai pergi dari sini dan aku tidak akan menghentikan kalian ucap dari dokter prikecil sayanya mendengarkan dan melihat situasinya akan bertengkar lagi kaya kaya ibu ibu arisan dia lalu berkata stop jika kalian berdebat lagi aku akan pergi dan mencari orang tersebut sendirian jadi mulailah bekerjasama mulai sekarang atau enggak gua yang pergi ucap dari sioyen dokter prikecil lalu berkata kalau begitu kita bisa menyerangnya besok sekter racun telah mempersiapkan semuanya ini dapat bergerak kapan saja ucap dari dokter prikecil baiklah jadi seperti apa kekuatan pemimpin gerbang 10.000 kalajenting itu ucap sioyen kekuatannya mungkin ada di sekitar bintang 3 dosong keterampilan racunnya sangat hebat ucap dari dokter prikecil ratu medusa lalu berkata nama orang tua itu pasti kipian kan ucap ratu medusa loh kok ada nama guanya kipian jadi ratu medusa itu emang benar-benar kenal sama gua yang jadi pertanyaan gua kapan gua jadi kakek kakeknya pake ki kipian kan ucap ratu benar nih kipian lalu dokter prikecil berkata kamu kenal dia ucap dokter prikecil dan sioyen terkejut ketika mereka mendengar ini ratu medusa lalu berkata ya aku pernah bertarung dengannya dulu tetapi saat itu aku baru saja menjadi pemimpin suku dan dia sudah menjadi ahli terkenal dari kekaisaran congyun hai bodong juga dan jia kintian juga bertarung dengannya ucap ratu medusa nah gua tuh pernah bertarung sama ratu medusa jadi kalian harus belajar belajar banyak dari gua ya mau skill apa gunung terbuka atau apa pil tingkat 17 203 oke bisa 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 lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya akankah sioyen bisa berhasil mengalahkan pemimpin gerbang 10 ribu kali jengking itu atau lihat saja nanti keseruan di konten gua berikutnya tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit risikinya lewat link di bawah kolom deskripsi dan semoga sehat selalu untuk kalian ditambah lagi karena dia mana karena dia fansnya karena dia mana nih oke karena dia gua bisa-bisa mati penasaran sama karena dia oke silahkan like share komen dan tek tek Assalamualaikum dadah